musik ini live to live hahaha ini juga udah live nih iya siap, gimana-gimana tadi kita ditanya 23 pertanyaan terus mengenai kronologi terus juga yang terkait apa saja berserta dengan barang bukti apa semuanya sih lengkap ya ada yang mau tambahin? ya jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya cara hukum ada berapa tadi? ada banyak lah, gak usah sebutin banyak itu ada berapa bendel gitu ya jadi ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak media elektronik semua kita ini termasuk saksi komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga jadi apapun dari pihak V-nya sendiri dimasukin ya bang terkait sendirian-sendiran di Instagram dan segala macam ini oh iya ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya apa namanya apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densu kerugiannya sendiri seperti apa sih? tadi udah disampaikan juga jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial kemudian nama baik rusak terus kemudian gagal nikah berapa kali pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan saya masukkan semua gitu termasuk peneroran saya pengalami teror dulu kan berapa kali teror segala macam jadi itu kita masukkan semua nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua terornya terornya dalam bentuk atau kok? terornya dalam bentuk atau kok? dulu 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 saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya orang ini itu siapa? ya si VA itu terlapor jadi biar teman-teman tahu ya tadi kita masuk jam berapa? jam 10 ya? jam 11 jam 11 setelah ini jam 2 jadi memang panjang sekali harus yang apa namanya kita sampaikan sehingga 23 pertanyaan itu padat sekali padat ya padat sekali 23 pertanyaan ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya jadi itu biar penyidik urusannya ya yang jelas apa yang kita sampaikan gitu apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya pertanyaannya seperti apa aja kenapa? pertanyaannya seperti apa aja ya pak? ya pokoknya ada 23 pertanyaan ya kaitannya tentu dengan apa dengan festiwa ini ya kronologi kejadian dari awal sampai yang dulu-dulu jadi itu jelas lah pada ini soal laporan kan awal kan soal pencemaran namaikan tapi kan selain itu kan juga ada yang keraguan apa soal instansi ada gak sih itu masuk laporan baru mengenai yang apa tapi pertanyaan test dna kedua si pihak terapal melakukan instansi ini sendiri hasil test dna nya oh kita masih fokus di pelaporan pertama dulu jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam hasilnya udah seperti apa baru kita akan fokus ke yang lain-lain karena disini kan posisinya gini aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu gak kelar-kelar juga gitu loh jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan saya merasa dicemarkan gitu loh dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu itu kan alibi dari pihak mereka nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdali itu silahkan itu hak dia ya tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke polisian dan laporan yang diterima kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya tapi kan kata penyaksana duluan dalinya itu bahwa kokoh duluan yang mulai di podcast ya ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah saya juga gak pernah ada ngomong nama dia di podcast saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah di fitnah bukan untuk ngejatuhin dia tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya ya sharing saya ini mau pakai acuan apa gitu yang saya punya kan cuma pengalaman hidup saya ini kan bukan orang pintar pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya ya inilah ilmu saya yang saya bisa kasih tujuannya apa? tujuannya untuk membantu orang karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan udah gitu aja tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak ya kita harus mengaklumi juga tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak nah saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan saya merasa kemarin saya laporkan gitu dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya itu kita luruskan secara hukum kalau ini bicara soal pidana sendiri ini tega maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan feri gak sih? jadi gini tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada gitu jadi kalau tujuan dibilang Mas Deni tegang menjarain orang enggak kalau saya tegang menjarain orang dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar secara valid saya sudah difitnah tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani nah karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi membangun opini menciptakan asumsi saya pikir ini aranya gak bagus gak bagus buat keluarga saya gak bagus buat anak yang dia bilang anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan gak ada bagusnya jadi kita bawa ke ranah hukum supaya di hukum diselesaikan dengan baik jadi edukasi yang bagus ini demi ini demi kepastian hukum ini demi kepastian hukum ya jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang itu konsekuensi hukum aja konsekuensi hukum kalau nanti tahapannya panjang ini ya nanti lidik ya sidik ya nanti P21 kejaksa ya kan baru ke pengadilan tapi kalau ini iya edukasi untuk masyarakat ini ya supaya ada kepastian tapi kalau kau menawarkan justice restorasi ya saya gak bicara itu itu tahapan itu pasti ada cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019 nantilah kalau itu nanti kalau udah ada justice restoratifnya seperti apa nanti kita lihat tapi poinnya kita disini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik bukan itu kita tidak sedang bergimik disini kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan kita ikut semua sampai endika gimana itu sebenarnya tempat SDA dilakukan disini apa gimana apa 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 TES DNA diatur aja kan babangnya sudah ngomong wah kan saksi kalian loh saksi jadi kan udah udah oke oke aja mau dimana aja boleh tapi udah ada tanggal lah belum sih oke tanggal sekian kita berangkat ke siapa saya gak pernah dikabar-kabarin apa-apa kalau ada obrolan sama pihak sana belum untuk TES DNA selanjutnya saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung saya gak tahu itu dia atau bukan silahkan pak maaf ya ganggu ya pak kok udah gak adanya kasih ini berarti bondi gak sih sama istri sendiri dan menguatkan satu sama lain tadi yang belum jauh cakar 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 yang mana dulu test DNA tadi test DNA tadi soal kapan udah udah ngobrol sama priaknya udah saya kan ngubungin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi first conference saya nonton katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu saya bilang ayo diselesaikan mau test DNA ayo tapi kan kita hubungin tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam ya saya mengerti lah orang kan mungkin punya jadwal saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu jam ini jam apa tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini test DNA kan kenapa harus merasa ini kan belum tentu buat Dini Sumargo bisa saja buat orang lain saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur ini jadi kita pikir ya sudah lah dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak oke dan kemudian masalah test DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya sudah gak usah test DNA nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada test DNA lagi kita ikut pengadilan aja beres kan gitu karena kan dari gue pribadi dari awal dia meminta test DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya adu publik gitu kan oke test DNA pertama aja gue yang nyari ayo test DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini gini loh satu orang pengen menyelesaikan masalah yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah tidak akan selesai masalahnya dan kalau tidak dipayungi oleh hukum tidak ada tengahnya ini gak kelar-kelar ini bareng capek gitu loh yang untung kan kalian ya apa bonding 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 kamu dengan aku adanya kasus ini ya bonding baik-baik saja istri juga terlihat sangat support banget cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya gue gak usah sebut lah ya gue gak mau terganggu aja gitu karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up saya harus nunjukin sikap karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab maupun disini orang mungkin ngeliat saya wah mas Denny udah bener segala macam bukan itu fokus saya fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga mendapatkan kesehatan dari si Olive sendiri untuk misalkan program gitu kan dia kan mau itu seperti apa sih mungkin dengan adik pemberitaan ini kan pasti ngedown juga iya ya udah lah gak usah dibahas nanti gini loh gue gak mau jual kesusahan gue gue tuh udah susah udah gak usah dijual lagi jaman gue di fitnah gue gak usah tanya coba lu jadi orang di fitnah satu Indonesia itu ngeliat lu pernah ngambilin anak orang gak tanggung jawab udah kayak gimana gitu loh jadi bukan itu yang mau gue jual bukan itu yang pengen gue deliver ke orang gak ada motivasinya disitu gitu loh yang gue pengen kasih ke orang gue pernah mengalami kesalahan gue perbaiki gue pernah melakukan kesalahan gue berubah gue apalagi namanya gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik jadi fokus kita ya tunggu tunggu bentar fokus kita kepastian kepastian aja sekarang ini proses hukum supaya ada kepastian hukum ya kan ini proses bergulir dulu ya supaya juga gak dikait-kaitan dengan yang lain betul kepastian aja kita bicara lagi banyak ya dengsi bicara banyak nanti lebay dibilangnya kan nah jadi kita gak bicara begitu yang jelas kita mau pasti karena kita udah laporkan berjalan prosesnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak-pihak yang dipanggil ya udah bergulir nanti selesai itu sampai ke persidangan iya kalau melihat di hari podcast gimana tapi kalau Vyaksana minta damai apakah laporan ini juga selesai? apa? kalau Vyaksana ada etikat baik untuk meminta damai apakah laporan ini selesai juga atau seperti apa? gak mau menanggepin itu karena buat gue itu masalah kata pengacaranya itu kan masalah kedepan saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi mau damai atau tidak hak masing-masing kalau kami kami ingin menyelesaikan ini dihukum supaya ada kepastian kok terlepas dari hasil tes DNA kan saat sebelum pihak mereka seolah-olah bicara tentang nafkah terus apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak anak tersebut akan dilihat juga kok jika diminta? siapa yang minta nafkah? jangan lah covid tau lah itu narasi lo aja gue tolongin loh orangnya itu urusan dia masalah nafkah-nafkah itu urusan lain masing-masing gue kan dari gue pribadi gak ada berkeberatan gue bilang dari tes DNA pertama kalau anak saya saya tanggung jawab kalau bukan jangan kau paksa saya jadi bapak sekarang lo tau semua komentar pengen jadi anak gue semua tiba-tiba punya lesung pipi DM gue isi jantung semua lo tanggung jawab ini juga kayak anak gue nih ini 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 mungkin oh saya gak tau itu saya gak mau campur ya karena yang lebih tau kan pasti seorang ibu kan banyak yang tulis komentar wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidakkan salah ya tanya ibu sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu loh tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti iya masukin bukti hasil tes DNA yang masukin aku merasa bahwa pihaknya Ferry tuh kayak kerja kabur-kaburan masih dihubungin gak bisa terus diajak damai ayo kapan gak ada respon segala macemnya kayak gitu kamu ngerasanya gitu gak? aku bertanya sementara ini iya 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 aku boleh nomor tanya balik hahaha tahun-tahun ditanya aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek udah itu aja sih wah kemarin kan habis podcast barang Dr. Richard itu kan sempet digabungin via telepon kan gimana itu kok kamu begitu emosional gitu gue diteriakin wah ikut aku aku langsung takut gitu loh iya aku waktunya aku cuma tegas aja mau tes DNA ayo gitu mau ketemu duduk bareng ayo podcast ayo mau apa sih ah gak ngerti gue kemarin kan di podcast Dr. Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement gak berani naik untuk ngobrol langsung sama Dr. Richard tuh kok kemarin oh itu tanya dia kalian tuh jangan wawancarin gue mulu hahaha kok yang bisa ditemu oh hanya gue bisa ditemu hahaha iya karena saya ingin pansos hahaha saya suka eksposur ini hahaha cuma juga susah kok 0,01 iya memang sebenarnya tidak perlu ya pak ya ada tes DNA gitu karena tes DNA itu sudah valid dia itu ada legalitasnya kalau ingin ada tes DNA secara hukum itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum makanya kita bawa nih kemudian hakim juga akan melihat kevalitan daripada tes DNA ini dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan dong dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua itu harus bisa buktikan dulu ini bener atau enggak udah disitu aja jadi yang pertama juga kan enggak ada kewajiban sebetulnya ada kewajiban cuma kan ini dipakai terus dipakai buat konten terus sama dia diungkit terus ya kan nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA gini gini saya tambahin yang pertama itu benar kata pak Anwar enggak ada kewajiban saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti karena anak ini sudah kemakang dari kecilnya dia itu taunya oh bapaknya Densu kita waktu itu tanya ke anak itu mama saya apa manager saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama bapakmu siapa bapak saya Densu kata siapa kata mama jadi ini kan anak ini kasihan jangan maksudnya gini udah lah pengusaha ngomongan ya memang tes DNA itu tidak bisa dimanipulasi ya memang tes DNA itu tidak bisa dimanipulasi tidak bisa dimanipulasi kalau pun bisa terjadi harus bisa dibuktikan karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas ini bukan gini loh kita tuh tes sakit diagnosa diagnosa ini kemudian wah saya gak percaya saya yakin badan saya tidak begini saya pergi ke dokter lain untuk di diagnosa ini bukan penyakit itu baru saya kenekannya ini ini sampel kalau ini hasil lab kak hasil lab kayak lu punya darah nih darah lu A udah keluar nih darah lu A wah saya gak percaya darah saya A lu pergi ke rumah sakit lain itu darah A itu gak berubah darah lu A gitu oke anggaplah wah ternyata salah darah lu B berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan ada salah satunya kemungkinan perang lagi ya kan berita lagi gitu lah udah ya kalau ini banyak yang baik yang mendukung teman-teman buat pihak sebelah gak usah melakukan tes DNA lagi ini tuh banyak-banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi saya tahu tapi memang memang tidak ada kewajiban betul tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya jangan takut untuk bertanggung jawab udah saya pernah ada di posisi saya rugi banyak tapi kalau kita mau tanggung jawab kita mau jujur Tuhan pasti tolong pelajaran dan hikmah apa yang bisa lu ambil dari kejadian ini? oh jangan nakal-nakal sama DJ ya hahaha hahaha oke 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 cukup ya ya makasih ya teman-teman ya nanti dihapur semua tadi ya hahaha demikian lah yuk yuk bang cabut dulu bang cabut bang oh ya apa yang cabut hahaha hahaha itu ada yang di edit tuh biar jadi berita biar jadi kini selamat menikmati